Anda masih bersama kami di Detake Primalam, Saudara Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra Lingga. Bagikan sedikitnya 1.500 paket sembako kepada masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Lingga. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Uliantiamini mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pembagian ribuan paket sembako tersebut dibagikan Ketua DPC Partai Gerindra Lingga, Tengku Nazwan. Hal ini merupakan bentuk komitmen Partai Gerindra, serta sebagai bukti kehadiran Partai Berlambang Garuda di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Tengku Nazwan mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan arahan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Diharapkan paket sembako yang dibagikan dapat sedikit mengurangi beban ekonomi masyarakat saat ini. Kami di Partai Gerindra selalu dipesankan oleh Ketua Umum kami Pak Prabowo bahawa kami untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka untuk itulah, salah satu Ketua DPP kami, Pak Endi Pendwijaya, calon anggota DPP RI dari Dapil Kepri, mengusahakan ke Pak Prabowo untuk membantu masyarakat, memberikan masyarakat berupa sembako. Sesuai dengan janji Bang Endi, calon anggota DPP RI dari Dapil Kepri, bahwa beliau akan mengusahakan lagi di tahun depan untuk membantu masyarakat dalam bentuk sembako juga. Seperti diketahui, giat mulia ini merupakan agenda tahunan dari Partai Gerindra dengan tujuan mengentaskan dampak sosial akibat pandemi. Dan pada kesempatan kali ini, DPC Partai Gerindra melakukan pembagian sembako secara mobile, meliputi kecamatan Singkap, Singkap Pesisir, Kepulauan Posek, dan lain-lain. Nur Hade melaporkan dari Lingga.